Persebaya Surabaya belum berhenti berburu pemain untuk menatap Piala Menpora dan Liga 1 2021. Klub berjuluk Green Force memberi kesempatan ex-pemain Arema FC, Rivaldi Bauwo untuk ikut seleksi. Rivaldi Bauwo yang berposisi sebagai penyerang diproyeksikan untuk menjadi tandem Samsul Arief Munib di lini depan. Mengingat, stiker murni milik Persebaya hanya pemain asal Bojonegoro itu. Namun, sebelum menyodorkan kontrak kepada Rivaldi Bauwo, pelatih Persebaya, Aji Santoso masih akan melihat kualitasnya. Aji tidak mau asal mengambil pemain meski kebutuhan penyerang cukup mendesak. Kita lihat dulu dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi dia datang juga tidak dalam keadaan fit. Kita lihat ke depan progresnya seperti apa, katanya seperti dilansir laman resmi Persebaya. Rivaldi Bauwo mengikuti latihan Persebaya sejak Rabu, tanggal 10 Maret 2021 kemarin. Pemain yang musim lalu membela Madura United tersebut sempat menepi karena mengalami cedera hamstring. Harapan Aji Santoso. Namun, Aji menaruh harapan besar Rivaldi Bauwo bisa memenuhi ekspektasinya. Dengan demikian, juru taktik asal Malang itu tidak ragu untuk memberi kesempatan kepada jebolan Persigo Gorontalo tersebut. Mudah-mudahan Rivaldi bisa menunjukkan suatu permainan yang saya harapkan. Sehingga bisa masuk ke dalam tim Persebaya tegasnya. Rivaldi Bauwo sendiri sempat menarik perhatian publik sepak bola Indonesia setelah menjadi top skor Liga 2 2017 bersama Kalteng Putra. Catatan itulah yang membuat Arema menggunakan jasanya pada 2018 dan 2019. Setelah menyumbang 10 gol selama 2 musim berseragam Arema FC, Rivaldi Bauwo kemudian pindah ke Madura United pada Januari tahun 2020. Namun, belum sempat membela Laskar Sape Kerap, kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!